Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Apa kabar semuanya Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Baiklah anak-anak Kali ini jumpa lagi dengan Bu Ani Dalam pebelajaran tematik Yaitu tema 1, sub-tema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 Sebelum pembelajaran kita mulai Kita berdoa dulu Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih anak-anak Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat Baiklah anak-anak Tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama Siswa dapat menunjukkan dan menyebutkan bagian-bagian tubuh Yang kedua Siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh Yang ketiga Siswa dapat menunjukkan aturan makan dan menjaga kesehatan tubuh Yang keempat Yang keempat Siswa dapat mengenal panca indera dan kegunaannya Yang kelima Siswa dapat menunjukkan dan Mendemontrasikan posisi yang tepat saat duduk dan membaca Dan yang keenam Dengan bernyanyi Siswa dapat membilang 1-10 dengan bantuan jari tangan Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini Baiklah anak-anak Coba sekarang Kalian perhatikan gambar Nah Tubuh adalah pembergantuan Setiap bagian tubuh Berguna bagi kita Contohnya Mata untuk melihat Telinga untuk mendengar Tangan untuk memegang Dan kaki untuk berjalan Nah Biar anak-anak lebih semangat Dan jangan lupa Tonton videonya sampai selesai Yuk kita bernyanyi dulu ya Satu Dua Tiga Dua mata saya Hidung saya Satu Satu mulut saya Tidak berhenti makan Dua tangan saya Yang kiri dan kanan Yang kiri dan kanan Dua kaki saya Pakai sepatu baru Kita ulang lagi ya Biar lebih semangat ya Biar lebih lancar lagi Dua mata saya Hidung saya Satu Satu mulut saya Tidak berhenti makan Dua tangan saya Yang kiri dan kanan Yang kiri dan kanan Dua kaki saya Pakai sepatu baru Baiklah anak-anak Itu Lagunya ya Alangkabanya kalian bisa menghafal Biar bisa Menyebutkan Anggota tubuhnya Baiklah anak-anak Sekarang kalian lihat-lihat gambarnya lagi Di dalam gambar itu Ada bagian-bagian tubuh kita Contohnya Dahi Mata Kepala Kita ulang lagi ya Dari atas ya Dari kepala Kalian pegang sendiri Kepalanya Dahi Mata Telinga Hidung Mulut Bahu Pipi Jari Tangan Dagu Kaki Nah anak-anak bisa melihat gambarnya Sambil memegang Anggota tubuh Kalian sendiri Nah Anak-anak Ada Bagian-bagian tubuh Yang Yang banyak Manfaatnya Misalnya tangan ya Tangan itu bisa untuk apa Bisa untuk makan Bisa untuk memegang Nah anak-anak kita akan melihat gambar keluarga yang sedang makan bersama Bagaimana sikap kita saat makan anak-anak? Nah ada aturan-aturan makan yang harus kita patuhi Misalnya Duduk dengan sopan Atau dengan tertib Kemudian berdoa sebelum makan Makan dengan tangan kanan Nah Bagaimana anak-anak ya? Nah supaya tubuh kita sehat Juga kita harus memperhatikan Makanannya juga yang sehat Yaitu Makanan empat sehat Lima Sempurna Apa itu anak-anak ya? Yang makanan empat sehat Lima sempurna Contohnya Ada nasi Ada sayur Ada lauk Kemudian ada buah Dan ditambah juga dengan susu Supaya badan kita sehat Nah Kalau badan kita sehat Anak-anak Itu bisa digerakkan Misalnya anak-anak mau menari Bisa digerakkan dengan semangat Tapi anak-anak Kalau kita tidak makan Makanan yang bergizi Tentunya badan kita akan Akan lemah Nah disini anak-anak Ada gerakan Gerakan untuk Bisa ke kanan Bisa ke giri Nah dalam lagunya Seperti ini anak-anak Ada lagunya ya anak-anak ya Kepala Bunda Lutut kaki Lutut kaki Nah anak-anak bisa nanti Lihat di bukunya Ya anak-anak ya Tentunya anak-anak Di dalam belayar itu Juga kalian harus memperhatikan Misalnya anak-anak sedang membaca Apa yang dipakai melihat anak-anak Mata Ya anak-anak ya Mata itu untuk melihat Nah disaat kalian membaca Kalian juga harus Mengatur jaraknya Supaya matanya tidak sakit Boleh enggak kita membaca sambil tiduran Tentunya tidak bagus anak-anak ya Tidak boleh Jadi alangkah baiknya Kalian Duduk yang tegak Atur jarak Ini tidak 30 30 cm dari Dari matanya anak-anak Ya Jadi kalian harus Perhatikan juga Dan saat menulis Kalian tidak boleh Membungkuk Harus tegak Ya anak-anak ya Biar bungkunya Biar bungkunya tidak sakit Nah Anak-anak Itulah Cara kita Atau Posisi duduk yang baik Saat kita Mau Belajar Nah anak-anak Di dalam tubuh kita itu Ada tadi bagian-bagian tubuh Dan kegunaannya Nah Ada lima Anggota tubuh Yang disebut dengan Panca indera Nah anak-anak ya Panca itu artinya Lima Indera itu Alat Jadi alat Di dalam tubuh kita Misalnya Ada mata Mata kita ada berapa ya Anak-anak ya Mata kita ada dua Ada dua Gunanya untuk apa Mata untuk melihat Kemudian ada Telinga Telinga itu Untuk mendengar Kemudian ada hidung Hidung untuk Membau Dan ada lidah Di dalam mulut kita itu Ada lidah Lidah itu Untuk Mengecap Mengecap Rasa Baik itu Pahit Manis Itu bisa dirasakan Oleh Oleh lidah Kemudian kulit Anak-anak Kulit itu Untuk Merasa Ya anak-anak ya Nah itulah Panca indera Yang ada dalam Tubuh kita Terus Pada manusia Kubur ulang lagi Ada mata Gunanya untuk melihat Ada telinga Untuk mendengar Hidung Untuk Membau Lidah Untuk Mengecap Dan kulit Untuk Merasa Nanti anak-anak Bisa diulang lagi Di bukunya Nanti Boleh diisi juga Di bukunya Baiklah Anak-anak Nah Salah satu Anggota tubuh kita juga Ada yang bisa Untuk kita Gunakan Untuk berhitung Nah terutama Anak-anak Kalian bisa Gunakan Jari tangannya Jari tangannya Untuk Berhitung Berapa Jari tangannya Bisa dihitung Anak-anak Kalian Binggang dulu Terus kalian Mulai Berhitung Misalnya Satu Dua Tiga Empat Lima Anak-anak Nah Anak-anak Untuk lebih Lanjutnya Biar lebih Semangat Bukuruh Akan Bernyanyi Ya Jadi Kita bisa Mengenal Jari-jari Kita ini Dengan Lewat Lagu Misalnya Gini ya Anak-anak Dengarkan ya Nama-nama Jari Ibu Jari Pertama Telunjuk Yang Kedua Ketiga Jari Tengah Keempat Jari Manis Kelima Itu Kelingking La 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 Nah Itu ya Anak-anak Lagunya Enak Kan Semoga Kalian Bisa Memahami Pembelajaran Hari Ini Baiklah Anak-anak Itulah Yang Bisa Bukudu Sampaikan Semoga Kalian Tetap Semangat Bisa Mengerjakan Tugas Dengan Baik Bisa Menulis Sendiri Dan Bisa Membaca Sendiri Dan Anak-anak Selamat Belajar Dan Selamat Mengerjakan Tugasnya Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdarah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh